Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sahabat Motivi Bertemu lagi dalam Sinau Bareng Bersama Motivi Motivi Jendela Informasi dan Edukasi Kali ini kita akan membahas materi P.C.O.K. Kelas 5 Yang pertama materi ini adalah Gerak dasar lokomotor Gerak dasar non-lokomotor Gerak dasar manipulatif Dalam permainan bola besar dan bola kecil Materi kedua Atletik dan bela diri pencaksira Materi ketiga Kesehatan jantung dan paru-paru Mari Sinau Bareng Motivi Sahabat Motivi Setelah mempelajari video ini Kalian akan bisa menjawab Pertanyaan Apa gerak lokomotor itu? Apa gerak non-lokomotor itu? Apa gerak manipulatif? Apa saja contoh permainan Bula besar dan bola kecil? Gerak dasar apa yang ada di dalam permainan bola besar? Gerak dasar apa yang ada di permainan bola kecil? Mari kita pelajari selengkapnya Inilah rangkuman materi Lokomotor Lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat Contohnya Berjalan Berlari Melompat Non-lokomotor Adalah gerakan yang ditandai dengan tanpa adanya perpindahan tempat Contohnya Membungkuk Menoleh Meliuk Memutar Mengayunkan Manipulatif Manipulatif adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu Contohnya Menangkap Melempar Dan memukul Lanjut Permainan bola besar Permainan bola besar Yang biasa dilakukan dengan menggunakan Bola berukuran besar Contohnya Sebab bola Volley Basket Dan lain-lain Permainan bola kecil Adalah permainan yang biasa dilakukan menggunakan ukuran bola kecil Contohnya Kasti Rounders Tenis meja Dan lain-lain Anak-anak sahabat Motivi Sekarang kita fokus ke gerak dasar sepak bola Gerakan lokomotor pada sepak bola Antara lain Gerakan berlari dan berjalan Gerakan manipulatif pada sepak bola Antara lain Gerakan menggiring bola Mengumpan Menyudul Menangkap bola oleh keeper Melimpar bola Dan menendang bola Istilah tendangan dalam sepak bola Antara lain Ada tendangan gawang Dilakukan di dekat gawang Oleh pemain sendiri atau keeper Tendangan sudut Tendangan dilakukan oleh lawan dari sudut Tendangan bebas Dan juga ada tendangan hukuman Atau tendangan penalti Cara melakukan tendangan Antara lain Tendangan dengan kaki dalam Tendangan dengan kaki luar Dan tendangan dengan bunggung Atau kurah-kurah kaki Anak-anak sahabat Motivi Hari ini kita akan beralih ke basket Gerak dasar basket Permainan bola basket Pemain bola basket ada 5 orang dalam 1 regu Dan 5 orang cadangan Sedangkan jumlah wasit dalam permainan bola basket ada 2 orang Wasit 1 disebut referee Sedangkan wasit 2 disebut ampere Gerak dasar pada basket Antara lain 1. Passing Mengumpan 2. Dribbling Menggiring 3. Pivot Berputar 4. Shouting Memasukkan bola ke keranjang Gerak dasar volley Permainan bola volley Permainan ini dimainkan oleh 2 tim Yang masing-masing tim Terdiri dari 6 orang pemain Dan berlomba-lomba mencapai Angka 25 terlebih dahulu Dalam sebuah tim Terdapat 4 peran penting Pemeran yang penting Dalam sebuah tim Yaitu Tosser Atau Setter Speaker Atau smash Libero Dan defender Atau pemain bertahan Gerak dasar pada volley Antara lain 1. Teknik servis Servis yaitu serangan pertama 2. Teknik passing bawah 3. Teknik passing atas 4. Teknik smash 5. Teknik menghadang Atau block Berujuk ke permainan bola kecil Yaitu kasti dan rondes Permainan kasti dan rondes Adalah permainan bola kecil Yang hampir mirip Jumlah pemainnya Sama-sama 12 orang Tiap regu Ada regu pemukul bola Dan ada penjaga bola Peralatan juga sama Yaitu bola kecil Pemukul Bendera Dan tiang hingga Bedanya hanya pada Bentuk lapangan Kasti Lapangannya berbentuk segi 4 Sedangkan rondes Lapangan berbentuk segi 5 Gerakan dasar pada kasti dan rondes Antara lain Teknik memukul bola Teknik menangkap bola Teknik melimpar bola Dan teknik berlari Cara mematikan lawan pada kasti dan rondes Yaitu dengan Melimpar bola hingga mengenai tubuh lawan Gerakan dasar tenis meja Teknik meja merupakan permainan bola kecil Dengan menggunakan meja sebagai lapangannya Dan alat bola Net dan bed Gerakan dasar tenis meja antara lain Teknik memegang bed Sikap atau posisi tubuh Gerakan kaki Teknik servis Teknik serangan Teknik pertahanan Teknik pukulan drive Dan Teknik pukulan Pose Kita berdalam dengan latihan soal Anak-anak sahabat motifi Terkait dengan materi Gerakan dasar pada permainan bola besar dan bola kecil Berikut adalah latihan soalnya Satu Yang termasuk gerak lokomotor dalam sepak bola adalah Gerak lokomotor adalah Gerak yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat Dan pasti jawabannya adalah D Berlari dan berjalan Nomor 2 Berikut adalah tendangan dalam sepak bola kecuali Kecuali adalah tendangan smash Jawabannya D Soal nomor 3 Tendangan hukuman di daerah keeper dalam sepak bola disebut Ya C Tendangan penalti Nomor 4 Perkenaan kaki pada saat sepaan bola Dalam sepak bola kecuali Ada 3 perkenaan Perkenaan bola pada saat sepakan Yaitu Kaki kura-kura atau punggung Kaki dalam Dan kaki luar Sedangkan kecualinya adalah kaki belakang Jadi jawabannya D Soal nomor 5 Jumlah pemain basket dalam satu tim adalah A 5 Shooting dalam permainan basket dilakukan dengan cara Melimpar bola ke keranjang Soal nomor 7 Soal nomor 7 Berakan dasar manipulatif dalam basket yaitu Berakan manipulatif Manipulatif adalah menggunakan alat Dan pasti Yang menggunakan alat atau menggunakan bola adalah D Soal nomor 8 Soal nomor 8 Smash dalam permainan volley yaitu Smash adalah Memukul keras dan menukik Jawabannya C Nomor 9 Blok dalam permainan volley yaitu Menahan bola smash dari lawan Jawabannya D Nomor 10 Service dalam permainan volley yaitu Service adalah melakukan pukulan pertama Jadi jawabannya A Nomor 11 Yang termasuk permainan bola kecil Kecuali Permainan bola kecil adalah Permainan dengan menggunakan bola berukulan kecil Kecualinya adalah sepak bola Karena sepak bola membutuhkan bola berukulan besar Tenis meja rounders dan kasti Adalah permainan dengan menggunakan bola berukulan kecil Jadi jawaban yang benar Nomor 11 adalah D Sepak bola Nomor 12 Peralatan tenis meja Kecuali Bola pingpong Ya Raket Tidak Meja Ya Bed Jadi jawabannya adalah B Raket Nomor 13 Poin 6 Pada permainan rondes Terjadi bila pemukul berhasil mencapai base Yang disebut Jawabannya B Run Nomor 14 Cara mematikan lawan dalam rondes Jawabannya B Melimpar bola hingga mengenai tubuh lawan Nomor 15 Tugas regu lawan adalah sebagai penjaga dan pelambung bola Jawabannya A Anak-anak sahabat motifi Sekarang kita menuju ke gerak dasar atletik dan seni bela diri pencaksila Perumusan dalam belajar ini Setelah kita nanti belajar Menyimak video ini Kalian Akan tahu Gerak dasar apa yang ada dalam melompat jauh Bagaimana cara dan tujuan awalan melompat jauh Ketiga Gerak dasar apa yang ada di dalam pencaksilat Dan apa tujuan dari berbagai gerakan dalam pencaksilat Kita ikuti lebih lanjut Lompat jauh merupakan salah satu cabang atletik Atletik adalah induk olahraga Selain lompat jauh ada lari dan lompat tinggi Gerakan lokomotor pada lompat jauh Antara lain Gerakan lari dan gerakan melompat Gerakan dasar lompat jauh Antara lain Teknik awalan Teknik tumbuhan Teknik melayang Dan teknik mendarat Awalan lompat jauh Dilakukan dengan lari cepat atau sprint Tujuannya untuk mendapatkan kecepatan Dan jarak lompatan yang jauh Penentuan pemenang dalam lompat jauh Ditentukan dari Lompatan terjauh Gerak dasar atletik dan pencaksilat Sekarang kita menuju ke pencaksilat Pencaksilat merupakan seni bela diri Asli warisan luhur bangsa Indonesia Gerak dasar dalam pencaksilat Antara lain Kuda-kuda Sikap pasang Arah pola langkah Pukulan Tendangan Tangkisan Guntingan Dan kuncian Kuda-kuda Adalah sikap Yang dapat memberikan kekuatan Pada saat menyerang dan bertahan Jenis kuda-kuda Antara lain Kuda-kuda depan Kuda-kuda belakang Kuda-kuda tengah Dan kuda-kuda samping Sikap pasang Adalah sikap mengubah posisi Mengikuti arah lawan Kita berdalam dengan latihan soal Sahabat Motivi Nomor 1 Olahraga yang termasuk cabang atletik Kecuali Lompat jauh Lari Lompat tinggi Sepak bola Dan jawaban yang benar Kecuali D Sepak bola Yang termasuk gerak lokomotor Pada lompat jauh Adalah Gerak lokomotor Adalah Gerak Dengan ditandai Perubahan Atau perpindahan tempat Jadi jawabannya adalah Lari awalan Jawabannya A Latihan soal nomor 3 Tujuan dari lari cepat Saat awalan lompat jauh adalah Biar Mendapatkan lompatan yang jauh Jawabannya adalah C Mendapatkan lompatan terjauh Jadi dengan lari cepat Pada saat awalan Itu akan menjadikan Lompatan menjadi jauh Soal nomor 4 Penentuan pemenang pada lompat jauh adalah Lompatannya sangat jauh Atau lompatan terjauh Jadi pemenangnya bukan pada Lari awalannya cepat Bukan hanya pada Mendaratnya indah Atau lompatannya tinggi Namun jawabannya yang benar adalah D Lompatan terjauh Soal nomor 5 Seni bela diri asli Indonesia adalah Hebei Pencak silat Nomor 6 Gerak kuda-kuda pada pencak silat adalah Gerak guna memberi kekuatan Menyerang pada saat menyerang dan bertahan Jawabannya B Gerak guna memberikan kekuatan pada saat menyerang dan bertahan Soal nomor 7 Soal nomor 7 Gerak lokomotor pada pencak silat antara lain Langkah zigzag Langkah zigzag adalah merupakan gerak lokomotor pada pencak silat Nomor 8 Nomor 8 Jenis gerakan kuda-kuda pada pencak silat adalah Kuda-kuda A Depan Belakang Samping Dan tengah Nomor 9 Gerak dasar dalam pencak silat kecuali D Merundu Nomor 10 Gerak pasang pada pencak silat adalah Gerak mengubah posisi sesuai arah lawan Jawabannya C Kita beralih ke kesehatan jantung dan paru-paru Sahabat Motivi Setelah melanjutkan video kali ini Kita nanti akan mengetahui apa fungsi jantung dan paru-paru Bagaimana cara menjaga kesehatan jantung dan paru-paru Selanjutnya kita akan mengetahui contoh olahraga yang baik untuk jantung dan paru-paru Jantung berguna untuk memompa darah Sedangkan paru-paru berguna untuk alat pernafasan Menukar karbon dioksida di darah dengan oksigen yang kita hiru Cara menjaga kesehatan jantung Juga cara menjaga kesehatan paru-paru Antara lain tidak merokok Tidak mengkonsumsi narkoba Dan olahraga secara teratur Contoh olahraga yang baik untuk jantung dan paru-paru Antara lain Lari Renang Bersepeda Kita perdalam dengan latihan soal Nomor 1 Fungsi jantung adalah B Memompah darah Nomor 2 Fungsi paru-paru adalah Menukar karbon dioksida di darah dengan oksigen Nomor 3 Cara menjaga jantung tetap sehat kecuali G Merokok Nomor 4 Output jantung dapat menjadi kuat dengan Titik-titik Lari jauh Jawabannya B Nomor 5 Olahraga yang baik untuk menjaga kesehatan jantung paru-paru Kecuali C 1 Demikian Anak-anak sahabat Motivi Berakhir sudah pembahasan materi kali ini Dilingkapi dengan soal-soal Semoga pas satu kali ini Kalian bisa mengerjakan dengan lancar Salam sukses Motivi Jendela informasi dan edukasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KSE Sampai jumpa Mاء-anak sahabat K K Terima kasih.